Halo pemirsa AO Movie, yang suka lihatin HP berharap ada pesan masuk ngasih perhatian. Sampai baterai lobet dari miliaran manusia tak ada yang peduli. Sama mimin juga begitu. Lanjut kerja kali ini satu film berjudul Talas yang rilis 2012. Bercerita tentang polisi mengungkap kasus kematian pelacur cantik. Dalam tugasnya polisi tersebut tanpa sadar dibantu oleh arwah pelacur tersebut. Daripada penasaran langsung kita simak, cekidot. Film diawali seorang polisi bernama Surjan menuju tempat terjadinya kecelakaan. Sesampai TKP polisi bernama Devrat memberi taunya sebuah mobil jatuh ke laut. Seorang saksi mata memberi keterangan saat peristiwa itu terjadi. Setelah itu polisi mendapati korban adalah Arman seorang aktor terkenal. Kemudian istri Arman bernama Sonja terlihat sedih mengetahui kematiannya. Sonja menanyakan keberadaan sopirnya bernama Ramu dan Yufraj asisten Arman. Namun Surjan menegaskan hanya mendapati Arman seorang diri. Di sisi lain sahabat Arman bernama Sanjay nampak terkejut melihat berita kematiannya. Dalam pemberitaan menjelaskan tempat kecelakaan merupakan kawasan pelacuran. Pria pincang bernama Tehmur memberi kabar kematian Arman pada pria bernama Sasi. Sasi dan pacarnya bernama Malika nampak terkejut mendengar kabar tersebut. Malika mengatakan bahwa Sasi terlalu jahat dengan Arman yang membuatnya marah. Sasi menegaskan agar Malika tak pernah membongkar rahasianya dengan Arman. Nampak Sanjay di rumah duka dan menghampiri Sonja yang terus bersedih. Di sisi lain Defrat melaporkan pada Surjan sebelum kejadian Arman melakukan syuting. Selesai syuting Arman meminta sopirnya untuk pulang dan dia pergi menyetir sendiri. Polisi bernama Rakesh memberi taunya kecelakaan di tempat tersebut sering terjadi dan semua aneh. Nampak Sasi mendatangi tempat pelacuran milik seorang germo bernama Madam. Kedatangan Sasi untuk membawa beberapa pelacur muda yang dipesan pelanggannya. Ketika di rumah nampak Sasi memasukkan uang ke dalam koper besar. Lalu Tehmur datang memberikan sebuah kartu SIM HP untuknya. Nampak Sasi yang kesal ditanya mengapa mengganti kartu oleh Tehmur. Saat keluar Tehmur membawa bekas kartu SIM milik Sasi. Tehmur menguping pembicaraan mereka di mana Sasi berpamitan pergi pada Malika. Keesokan harinya Surjan melakukan reka ulang kecelakaan yang dialami Arman. Namun anehnya Surjan tak mendapat petunjuk penyebab kecelakaan yang jelas. Salah seorang mengatakan kasus ini sama yang pernah terjadi tak masuk akal. Terlihat wanita bernama Rosni istri dari Surjan yang melakukan rutinitasnya. Lalu wanita bernama Franny datang bertamu mengaku sebagai tetangga yang baru. Franny merupakan seorang paranormal yang bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Franny melihat foto anak dari Surjan dan Rosni yang telah meninggal bernama Karan. Di sisi lain Sonja mengenalkan Sanjay pada Surjan yang berada di rumahnya. Surjan menjelaskan bahwa kepolisian belum menemukan penyebab kecelakaan suaminya. Sonja memberitahu Surjan bahwa Arman diberi uang 2 juta oleh akuntannya di hari itu. Lalu Surjan menginterogasi orang tersebut dan dia pun mengakuinya. Pria tersebut mengungkapkan pernah disuruh mengantar uang ke Hotel Lido. Surjan dan Devrat mendatangi hotel mencari resepsionis bernama Anan. Namun pihak hotel mengatakan bahwa dia telah berhenti dari pekerjaannya. Nampak Sasi menelpon Sanjay dan ditanya tentang kematian Arman namun dia tak mengerti. Sasi justru meminta sejumlah uang yang telah dijanjikan padanya. Suatu hari Surjan dan Rosni menonton pertunjukan yang kebetulan Franny di tempat itu. Franny yang menghampiri mereka mengatakan ingin menyampaikan pesan dari Karan. Surjan yang sadar anaknya telah meninggal justru kesal dan tak mau mendengarnya. Ketika di rumah Rosni nampak terheran di mana Franny mengetahui tentang Karan. Surjan menegaskan Karan telah meninggal dan tak bisa berbicara dengan siapapun. Saat di jalan Surjan teringat masa-masa terakhir dengan anaknya. Pada waktu itu Karan meminta izin bermain dengan temannya dan diizinkan. Tanpa sepengetahuan mereka Karan dan temannya menaiki sebuah perahu. Hingga hal yang tak diinginkan terjadi di mana perahu terbalik dan Karan tenggelam. Surjan bisa menyelamatkan temannya tetapi Karan tak bisa dia temukan. Surjan yang sedang sedih dihampiri pelacur cantik bernama Rosi. Rosi lantas merayunya dengan iming-iming kenikmatan di Hotel Lido. Mendengar nama Hotel Lido Surjan menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil. Surjan menanyakan apakah Rosi mengenal seorang resepsionis bernama Anan. Rosi memberitahunya bahwa Anan menderita AIDS hingga dikeluarkan dari pekerjaan. Merasa cukup Surjan menyuruhnya keluar dari mobil yang membuat Rosi kecewa. Terlihat Devrat mendatangi Anan untuk menggali informasi. Devrat memberitahu Surjan bahwa Anan menerima uang dari akuntan Arman untuk Sasi. Lalu Surjan mendatangi Malika untuk mencari keberadaan Sasi. Saat ditanya apakah Sasi pernah membahas tentang Arman namun Malika menutupinya. Kemudian Surjan mendatangi Madam seorang germu untuk memberitahukan keberadaan Sasi. Setelah diancam dipolisikan Madam akhirnya memberitahunya. Di saat itu nampak Rosi di antara para pelacur muda mengawasi Surjan. Malam harinya Surjan mendapat kabar dari Devrat Sasi tak berada di kampungnya. Nampak Rosi bersama psikolog bernama Anjeli menceritakan tentang karan anaknya. Anjeli menyadari Rosi trauma kehilangan anaknya dan mencoba memberi dia semangat hidup. Di setelah itu Rosi mengatakan bahwa Surjan lebih membutuhkannya. Semenjak kematian anaknya Surjan tak pernah bisa tidur. Keesokan harinya nampak Surjan menemui Tehmur orang kepercayaan Sasi. Tehmur yang dibawa ke kantor polisi mengaku tak tahu keberadaan Sasi. Hingga akhirnya Surjan kembali melepaskannya. Seorang polisi memberitahu Tehmur bahwa Sasi mengambil uang dari Arman. Setelah itu Tehmur menghubungi nomer yang ada di kartu milik Sasi. Sanjay yang ditelepon Tehmur menyuruh Sasi datang ke sebuah tempat untuk mengambil uang. Surjan yang bertemu Rosi menyadari kebenaran informasinya tentang Anan. Rosi mengungkapkan dirinya salah satu pelacur terbaik dari Sasi. Nampak Tehmur memberitahu Nirmala di mana Sasi bermain dengan uang jutaan. Tehmur juga menanyakan jika dia sukses apakah Nirmala mau menikah dengannya. Mendengar itu Nirmala mengingatkannya jangan berharap sesuatu yang tak mungkin. Ketika malam Surjan selalu teringat dengan Karan yang membuatnya tak bisa tidur. Di mana dia selalu menyalahkan dirinya sendiri atas kematian putranya. Pagi harinya Rosni membaca surat yang berisi Karan ingin berbicara dengan Surjan. Rosni lantas mendatangi Franny untuk berkomunikasi dengan Karan. Dari tulisan Franny terungkap pesan Karan meminta mereka tak bersedih kehilangannya. Nampak Surjan teringat Rosi yang mengatakan seorang gadis dibunuh dilempar ke laut. Saat bersamaan dua anggotanya melaporkan hal yang sama dikatakan oleh Rosi. Kemudian Surjan mendatangi mayat Sasi yang mati ditembak dari jarak jauh. Ketika membuka koper milik Sasi dia mendapati uang jutaan miliknya. Kabar kematian Sasi sampai pada Tehmur yang mati ditembak oleh seseorang. Setelah kematian Sasi Malika dipaksa kembali menjadi anak buah madam. Di setelah itu Tehmur mencari barang milik Sasi yang berada di rumah Malika. Tehmur mendapat sebuah rekaman di mana ada Arman Sanjay dan Rosi di hotel. Tehmur teringat di mana malam itu membawa dokter untuk mengobati Rosi yang terluka. Pada malam itu Sasi meminta agar Tehmur merahasiakan kejadian tersebut. Nampak Surjan memberi tausonya tentang uang yang ditemukan di koper Sasi. Di setelah itu Sanjay menerima telpon dari Tehmur yang menggunakan nomer Sasi. Tehmur mengatakan mengetahui yang dilakukannya membunuh Sasi. Kemudian Sanjay mengadu pada ayahnya telah diperas oleh seseorang. Semenjak kecelakaan menimpannya dengan temannya bernama Niki yang jatuh dari mobil. Di sisi lain Rosni mengajak Surjan untuk pergi menonton dengan nada memohon. Di setelah menonton Surjan melihat Rosni nampak ceria yang jarang dia lihat. Selesai menonton mereka bertemu Samar teman Karan yang bersama orang tuanya. Ketika orang tua Samar mengundang mereka makan malam namun Surjan menolak. Surjan beralasan terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai polisi. Setelah bertemu Samar Surjan kembali menyalahkan dirinya atas kematian anaknya. Rosni meminta agar Surjan berhenti menyalahkan diri sendiri. Kemudian Surjan yang bertemu Rosni mengatakan menjadi pusat perhatian orang. Lantas Rosni mengajaknya pergi ke suatu tempat yang orang lain tak bisa mengganggu. Ternyata Rosni membawa Surjan ke tempat sepi di mana jarang orang yang datang. Rosni mengatakan jika ingin mencarinya di tempat inilah pasti menemukannya. Di setelah itu Surjan bertanya apakah Rosni pernah bertemu dengan Arman. Rosni mengatakan pernah bertemu sekali karena temannya adalah pelanggan tetapnya. Rosni juga menceritakan di mana teman gadisnya pergi dengan tiga pria dan menghilang. Saat ditanya mengapa tak lapor polisi Rosni menegaskan sebagai pelacur tak pernah dianggap. Pagi harinya Surjan mendatangi rumah Nikil dan ditemui oleh ayahnya. Surjan mendapati Nikil yang terbaring di mana semenjak kecelakaan belum pernah bicara. Di sisi lain Sanjay yang sedang meeting kembali ditelpon oleh Tehmur. Sanjay yang minta bertemu namun Tehmur menolak karena tahu yang terjadi pada sasi. Sanjay menegaskan jika bertemu maka akan memberikan uang yang diminta. Di sisi lain Surjan yang pulang ke rumah dengan Devrat tak mendapati Rosni. Ketika membuka lemari Surjan menemukan beberapa surat yang membuatnya kesal. Surjan menyusul Rosni yang berada di rumah Franny dengan keadaan emosi. Surjan memarahi Franny karena tak percaya jika anaknya masih bisa berkomunikasi. Surjan lantas memaksa Rosni untuk pergi meninggalkan Franny. Nampak Rosni kesal pada Surjan yang tak pernah mendengarkannya. Rosni menegaskan bahwa Karan ingin berbicara dengannya. Surjan yang tak percaya membuat mereka bertengkar. Setelah itu Rosni memilih pulang ke rumah temannya. Rosni yang dalam keadaan kacau mencurigai kalau Surjan berselingkuh. Di sisi lain Surjan memilih bertemu dengan Rosi. Surjan nampak diam tak menjawab pertanyaan dari Rosi yang menggodanya. Lantas Rosi membawanya ke kamar hotel untuk menenangkannya. Di setelah itu Surjan menunjukkan foto anak dan istrinya. Dalam perbincangan mereka Rosi meminta agar Surjan menyelamatkan Malika. Pagi harinya Surjan yang terbangun tak mendapati Rosi di sampingnya. Kemudian Surjan menemui madam untuk menyelamatkan Malika dari pelacuran. Malika yang datang dengan wajah lebam membuat Surjan merasa simpati. Surjan menyuruhnya masuk ke dalam mobil jika ingin bebas dari madam. Anak buah madam yang ingin menghentikannya langsung dihantam oleh Surjan. Setelah itu Surjan menyuruh Malika untuk berterima kasih pada Rosi. Namun Malika justru tak mengenal siapa Rosi. Lantas Malika memberitahunya bahwa Sasi menemui Arman ketika kecelakaan. Dan Malika menyuruh Surjan menangkap Tehmur karena dia mengetahuinya. Nampak Tehmur dan Sanjay membuat kesepakatan bertemu di stasiun untuk transaksi. Kemudian Tehmur meminta Nirmala membantunya jika berhasil dia bisa berhenti melacur. Keesokan harinya Tehmur bertemu Sanjay di kereta dan mendapatkan uangnya. Lantas Sanjay menyuruh dua orang untuk mengikutinya. Tehmur yang sadar diikuti anak buah Sanjay berusaha meloloskan diri. Tehmur menukar tas yang berisi uang dengan tas kosong yang dibawa Nirmala. Nirmala dan Tehmur kemudian pergi berlawanan arah agar tak dicurigai. Tehmur yang tertangkap namun mereka tak mendapati uang di dalam tasnya. Menyadari itu Sanjay menyuruh mereka untuk menghabisinya. Tehmur yang penuh luka tembak didatangi Rosi yang membuatnya ketakutan. Di saat bersamaan salah satu anak buah Sanjay terjatuh dari tangga. Nirmala yang membawa uang teringat kata-kata Tehmur membuatnya sedih. Di sisi lain Defrat memberitahu Surjan sebelum mati Tehmur menyebut nama Simran. Dari mulut penjahat yang tertangkap Surjan mengetahui yang menyuruhnya Sanjay. Kemudian Surjan datang untuk menangkap Sanjay atas pembunuhan Sasi dan Tehmur. Lalu Sanjay mulai menceritakan awal-mula permasalahan yang terjadi. Dimana tiga tahun lalu pergi bersama Arman dan Nikhil dengan gadis bernama Simran. Ketika Nikhil merayu Simran tiba-tiba mereka terjatuh dari dalam mobil. Sanjay dan Arman menyelamatkan Nikhil namun tidak dengan Simran. Dengan alasan agar Simran diurus oleh Sasi. Seminggu kemudian Sasi mengabari bahwa Simran telah mati dan mulai memerasnya. Saat Sanjay memutar rekamannya Surjan yang melihat Simran membuatnya terkejut. Ketika di dalam mobil membawa Sanjay tiba-tiba Surjan melihat sosok Rosi. Dan tiba-tiba Surjan yang terjebak di dalam mobil diselamatkan oleh Rosi yang mendatanginya. Setelah kejadian tersebut Surjan mendapat teguran keras dari atasannya. Dimana anak buahnya melaporkan bahwa dia sering keluar malam dan bicara sendiri. Atasannya menyuruh Surjan untuk cuti selama dua bulan. Surjan pun mulai teringat kata-kata Rosi saat bersamanya. Surjan kemudian mendatangi tempat yang disukai oleh Rosi. Surjan lantas menggali tanah yang menurutnya mencurigakan. Hingga akhirnya menemukan tengkorak Rosi yang masih memakai cincin. Semenjak itu Surjan menyadari selama ini yang dia temui adalah arwahnya. Ketika Surjan menyimpan cincin Rosi tanpa sengaja melihat sebuah surat. Diselah itu Surjan teringat Rosi yang mengatakan akan membantunya. Surjan pun membaca surat dari Karan yang berisi ungkapan rasa rindunya. Dalam surat Karan menegaskan kejadian waktu itu bukan kesalahan Surjan. Karan pun meminta agar jangan bertengkar dengan Rosi gara-gara dia. Di saat Surjan menangis membaca surat Rosi pun datang menghampirinya. Surjan dan Rosi menyadari dalam hidup ada titik terberat namun hidup harus terus berjalan. Dan film pun selesai. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Tuliskan komentar kalian. Terima kasih telah menonton!